Dulu sebelum kompetisi dibutar, itu beberapa pihak sudah yang sangat skeptis ya, mengatakan ah juaranya sudah ketahuan. Itu kan ada kaitannya juga dulu tuduhan mafia dan seterusnya. Nah terhadap pihak-pihak yang skeptis ini, menjelang kompetisi ini, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Yon? Kejahatan itu kan ada pertemuan niat dan kesempatan. Kalau niat ada, kesempatan tidak jadi. Kalau dijaga kan kesempatannya hilang. Mungkin lihatnya diurungkan juga gitu. Sekali lagi, saya kan membawa nama ya, saya menjadi kutu omong PSSI. Bagaimana pertanggung jawab kita kepada publik, kepada institusi, kepada bekas saya dibesarkan, kepada keluarga. Sebagai seorang penegak hukum. Ya kalau mau coba-coba itu, ya silahkan berhadapan dengan kamu. Jumpa lagi dengan saya, Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id. Sobat Medcom, saya sekarang ada di ofisil Garuda Store di Gelora Bung Karno, Jakarta, Senayan, Jakarta. Nah, saya akan mewawancarai sosok yang satu ini, yang luar biasa, dari penjabat Gubernur Jawa Barat, sekarang menjadi ketua umum PSSI. Dia adalah Komjen Muhammad Iryawan atau yang akrab di Sapa Iwan Bule. Nah, 29 Februari ini, hari Sabtu ini, akan dilakukan kick off Liga 1. Liga yang menyendut perhatian sebagian besar publik sepak bola Indonesia. Bukan hanya soal Liga 1 yang akan saya tanyakan, tapi juga soal mafia bola, soal persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun depan, serta ya yang ringan-ringan seperti biasanya, termasuk diantaranya apakah Iwan Bule pernah mimpi menjadi ketua umum PSSI. Karena itu, ikuti saya. Yuk. Sobat Medkom, saya sekarang sudah berada di Garuda Store, di Stadion Gelora Bung Karno, di Kompleks Gelora Bung Karno. Dan saya akan mewawancarai ketua umum PSSI, Pesatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Komjen Muhammad Iryawan atau yang akrab di Sapa Iwan Bule. Pak Iwan, selamat siang. Berkali-kali Pak Iwan harus menjelaskan ini, tapi tidak apa-apa, kan kick off. Soalnya sudah semakin dekat ini, tanggal 29 Februari, sebagaimana dijanjikan, pertama kali ditegaskan lagi, kick off tetap 29 Januari, Pak ya. Insya Allah, sampai sekarang kita fix tanggal 29 Januari, ah Februari, sorry. 29 Februari di? Surabaya. Surabaya, ya. Gelora Bung Tomo. Insya Allah. Dengan diawali, Persebaya melawan Persik Kediri. Kediri, ya. Persoalan yang krusial kan juga selalu setiap menjelang kick off Liga 1, terutama publik sepak bola nih, bertanya-tanya, ada nggak garansi bahwa kali ini tidak akan ada lagi jadwal yang tumpang tindi? Kan ini kan selalu yang disalahkan ini. Prestasi PSSI waktu itu kalah, kalah terus karena diduga pemain kelelahan, salah satunya. Karena jadwalnya yang dalam seminggu bisa tiga kali untuk pertandingan. Nah kali ini, seperti apa garansinya? Justru itu, saya bertama LIB ya. Operatornya LIB. Ya, Liga Indonesia Baru. Liga ini. Kebetulan yang direktur utama adalah Waketum saya. Pak Cucu ya. Jadi, kenapa kita mempercepat atau memajukan jadi tanggal 29 Februari, yang nanti selesainya akhir Oktober. Karena supaya tadi tidak ada pemain yang kelelahan cukup waktunya kan gitu. Panjang kan gitu. Karena ada event. Ya, kalau dulu kan bisa Mei mulai, bisa April gitu. Tahun lalu Mei ya. Ya, mudah-mudahan sekarang sesuai dengan planning, kita tanggal 29, nanti kekop benar tanggal 29. Sehingga alhamdulillah kita tepat janji kepada publik berkaitan dengan kick-off-nya sesuai dengan rencana. Nah, kemudian nanti di ujung Oktober, November itu sudah ada pertandingan. Itu piala Suzuki di kita. Sehingga kita mempersiapkan itu. Kemudian, apakah ada garansi? Ya, saya selaku kota umum ingin memberikan terbaik. Oleh sebab itu, kami melakukan rapat koordinasi dengan pihak keamanan, pihak kepolisian. Karena yang bisa memberikan izin adalah pihak kepolisian yang mengamankan. Apakah itu rakornya? Nah, kemarin sesuai dengan Arang Kapolri, rakor dihadiri oleh Kabak Intel Kam. Dalam ini diwakil oleh Wakab Intel Kam Pak Majen Suntana atau Ijen Suntana. Kemudian itu dari Intel. Kemudian dari ROOP, itu adalah Karobin OOP. Berjen Agung yang membidangi. Kenapa Intel dengan OPS? Karena memang yang kebawahnya ini yang bermain adalah Karob dan diri Intel. Karob pasukannya diri Intel izinnya. Apakah itu diberikan izin? Karena analisa kirika intelijen, sehingga Intel memberikan izin silahkan PSSC atau PSC Bayang main di sini. Pengamanannya dari OPS. Nah, itulah kalau ketuamu PSSC-nya polisi, jadi dia tahu persis. Kemudian juga kita sampaikan kepada teman-teman kepolisian, saya kan pelaku juga di lapangan. Terutama perubahan jadwal itu implikasinya besar bagi jadwal berikutnya. Katakan yang harus main jam setengah delapan malam, tiba-tiba pihak kepolisian merubah menjadi jam setengah empat sore. Itu pemain juga terburu-buru, yang hak siaran juga terganggu, dan lain sebagainya. Itu baru jam. Apalagi kalau nanti hari yang bergeser. Jadi, ini true story, cerita nyata. Kejadian waktu saya menjelang jadi ketua, menyampaikan visi-visi, membelanja masalah di klub-klub. Itu ada klub yang harusnya main hari Selasa di Aceh, sudah membeli tiket pesawat, sudah memboki kamar, tiba-tiba berubah jadi kemis. Hangus, kan? Jadi, implikasi besar. Nah, ini yang harus kita mengertikan kepada kawan-kawan kepolisian. Karena tidak juga mereka mengerti semua, dan tidak harus mengerti tugas polisi bukan hanya untuk sepak pola, kan kami di masalah lebih besar. Tapi ini bagian kecil untuk mensukseskan juga sepak pola Indonesia. Nah, kami sampai ke teman-teman kepolisian, mohon dibantu maksimal. Kemudian juga ada jadwal kampanye, ada jadwal pilkada ya. Pilkada sentak ya. Dulu, kalau tidak salah, pilkada mungkin sepanjang pilkada hampir tidak boleh. Ya. Kemarin kita cari jalan tengah solusi, pilkada itu kan ada pasir-pasir pentapannya. Ada kampanye, ada minggu tenang, ada pencoblosan, ada penghitungan, ada penetapan. Oke. Dalam kampanye sekarang, itu berbeda dengan kampanye tahun-tahun dulu-dahulu. Ya. Di mana pengerahan masa cukup besar. Kadang hanya monologis, dialogis, visi-visi. Di dalam ruangan kadang-kadang. Ya, ya. Jadi, apakah ini tidak kita memanfaatkan waktu minggu tenang untuk pertandingan? Nah, kemarin sudah ada kesepakatan. Dengan biaya kepolisian ya? Iya, karena beliau-beliau yang mengamankan kita, yang memberikan izin gitu. Dan ternyata bisa? Alhamdulillah, karena akhirnya ngerti orang rupanya kalau jadwal ditunggah tuh begini implikasinya. Besar sekali, termasuk pada jadwal berikutnya. Nah, sebetulnya dikomunikasikan bisa gitu. Dan kemarin sudah, Rakor sudah sepakat semuanya untuk melakukan persamaan. Kemarin hanya 12 polda yang terlibat. Oke. Berarti ada karo-opnya 12, kemudian dirintel 12. Ada 18 wilayah pores yang terlibat, kota-kota besar. Karena memang kan kota-kota besar semua. Mulai dari Persiraja, Aceh, kemudian kesininya ada Jakarta, Bandung, Semarang, kemudian sampai terus Jogja, Solo, sampai ke Papua. Semuanya datang semua. Mereka teman-teman akhirnya mengerti berkaitan dengan jadwal kompetisi ini harus tidak berubah. Nah, mudah-mudahan insya Allah nanti. Karena masih ingat Pak Presiden pesan kepada Kaya, sebelum jadi ketua itu, beliau berpesan. Karena Presiden kita luar biasa, sangat atensi kepada bola. Baru Presiden yang pertama kali membuat impress nomor tiga tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola. Di antara 60 cabor hanya sepak bola yang mendapatkan impress. Luar biasa itu. Terima kasih luar biasa Pak Presiden, sangat sekali atensi ke bola. Jadi beliau berpesan pertama, tim nasional harus bunyi, harus berkipra. Kemudian yang kedua, kompetisi itu harus baik, bagus, aman, dan enak ditonton. Baik itu berarti dengan jadwalnya. Yang lainnya ini salah satu yang kami sampaikan kepada teman-teman kepolisian. Karena kita luar biasa antusias rakyat kita kepada sepak bola. Ini kan banyak yang menanti kan. Makanya kan ketika jadwal kick off maju, banyak juga yang kemudian apakah betul sudah siap. Nah ternyata sampai beberapa hari menjelang kick off ini, sudah bisa dikatakan 100% siap. Insya kemarin kita sudah launching Shopee sebagai sponsor. Berarti kita sudah siap. Tinggal waktunya saja, mungkin anak-anak tim panitia besok sudah berangkat ke Surabaya. Sudah mempersiapkan. Problem selanjutnya adalah, dulu sebelum kompetisi dibutar, itu beberapa pihak sudah yang sangat skeptis ya, mengatakan ah juaranya sudah ketahuan. Nanti juaranya musim ini, klub ini misalnya. Juaranya setelah itu sebelum dibutar, ini nanti giliran klub ini yang juara. Nah, itu kan ada kaitannya juga dulu tuduhan mafia dan seterusnya. Nah terhadap pihak-pihak yang skeptis ini, menjelang kompetisi ini, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Iwan? Itu hak ya, kita sulit itu menyangkut hak seseorang untuk menilai. Tapi kan kita perlu pembuktian oleh itu. Wujud saya adalah, saya tadi baru selesai rapat dengan Satgas Mafia. Oh hari ini ya? Satgas Anti Mafia Bola. Saya datang ke kantornya di Pola Metro, pimpinannya Pak Hendro Pandowo, kita diskusi panjang, sebelumnya Satgas kepada kami. Ya salah satunya, beliau-beliau ini ngawas itu salah satunya. Oh. Salah satunya ya. Tetap-tetap bekerja ya? Satgas akan terus bekerja. Satgas kembali di juli tiga, kembali ada. Kan jadi satu, dua, sekarang tiga. Dari Februari sampai dengan Agustus masalah, 6 bulan-6 bulan. Pak Kapolri, kami berterima kasih kembali memperpanjang Satuan Tugas Anti Mafia Bola yang sangat membantu sekali kami untuk mengkikis bagi oknum-oknum akan mencoba membuat sepak bola ini tidak baik, tidak benar, dan rosot ya. Jadi, sekali lagi terima kasih meskipun itu memberai juga menyampaikan dalam ratas, beliau meminta kepada Presiden untuk Satgas di depan kembali. Ternyata memang manfaatnya luar biasa. Jadi, ini nanti Satgas yang ini, juli tiga ini, dia yang akan ikut memantau ya? Ya, salah satunya tugas saya selain tugas lain, tentu kami yang berbuat. Jadi, insya Allah, nggak akan ada pemenangnya sudah tahu sebelum nggak juga lah. Sekali lagi, saya kan membawa nama ya, saya menjadi kutu umum PSSI. Maka saya akan korbankan nama yang sudah saya bina dari bawah sampai sekarang. Terus, saya akan korbankan dengan ini di dalam. Jadi, garansinya bagaimana? Ya, teman-teman di saya pengurusan banyak sekali, ada Pak Cucu yang bekas Pangnam juga. Bagaimana pertanggung jawab kita kepada publik, kepada institusi, kepada bekas saya dibesarkan, kepada keluarga, insya Allah. Sebagai seorang pendekat hukum. Ya, kalau mau coba-coba itu, ya silahkan berhadapan dengan kami. Saya sampaikan di lapat di Kongres kemarin di Bali, Kongres itu menyampaikan, kita akan melakukan perubahan terhadap sepak bola untuk maju. Bukan berarti yang lama itu rusak, berat bukan. Artinya, perubahan itu demi baik. Saya punya program kerja, punya blueprint-nya, punya roadmap-nya. Ini saya ingin begini sepak bola nanti. Bagi insan-insan atau yang tidak sepaham, yang tetap akan mencoba tidak ikut dengan saya. Yang pertama, dia harus ikut kalau mau bareng dengan saya. Yang kedua, kalau tidak mau, yuk keluar. Yang ketiga, saya matikan. Artinya matikan itu bukan arti jiwanya, matikan aktivitasnya, kegiatan elegeranya. Dengan itu saja. Saya sampai ke mereka. Ya, mereka dalam Kongres paham. Mungkinlah, ada beberapa persen yang tidak sepakam, tapi kan kalah sama yang mau baik. Ya, ya, ya. Artinya, itu langkah-langkah saya, pengurus baru sekarang. Bagaimana kita akan memberikan terbaik kepada sepak bola. Di sesita hidup saya ini, saya akan mengabdikan diri ke sepak bola, karena negara sudah terlalu banyak memberikan kebundahan sama saya. Termasuk tadi, dalam press gathering, tadi kan saya sempat curi dengar. Itu ada bagaimana negara hadir ketika timnas bertanding di luar negeri. Kan beberapa saat yang lalu, banyak yang mencurigai, ada pemain yang main mata lah, yang didekati oleh broker-broker judi lah, dan sebagainya. Ketika bertanding di luar negeri, apakah event AFF atau apapun lah. Nah, tahun ini kan ada event itu juga, AFF. Nah, masih ada kaitannya tadi dengan itu. Nah, bagaimana wujud yang diharapkan oleh PSSI untuk mengawasi ini? Ya, tadi kebetulan kita diskusi panjang lebar, salah satunya ada saudara Henry, sekarang XO di kami, bukan bekas, pemilik mitra Kukar, yang bersangkutan pernah menjadi manager timnas tahun 2015-2017. Sangat kecewa karena ada yang menurut yang bersangkutan, baunya ada tapi wujudnya tidak ada. Ada permainan tapi tidak kenapa, karena memang tidak ada kemampuan untuk melakukan hal-hal preventif, preventif maupun repressif. Jadi harus negara di situ hadir. Saya sampaikan kepada Pak Presiden, saya mohon nanti apabila ada timnas main untuk dibantu pendampingan oleh pihak keamanan, baik Polri secara khusus dan dibantu TNI. Pengalaman ini kami rasakan, kami kemarin 21 hari terus-menerus menanggimi timnas di Filipina. Waktu C Games ya? Sampai masuk ke final, kita melihat satu negara yang baru maju, juga baru berkembang berapa tahun yang lalu, Vietnam ya. Oh yang final ya? Kita tidak bicara yang lain karena ada juga Myanmar, ada juga Singapura yang melakukan sama. Mereka dijaga pemainnya, dijaga oleh siapa? Oleh aparat dari Vietnam. Saya tidak tahu itu TNI Polri yang jelas apa sipil, untuk apa. Pertama keselamatan pemain. Meskipun di sana ada pihak keamanan, tapi kan tidak mungkin fokus ke seluruh pemain. Keselamatan itu termasuk makanan. Makanan dia jaga betul, kokinya dia tanya, sampai di profiling kokinya itu. Saya tahu betul, karena kami pun kemarin dibantu ada aparat kita, tapi belum baku seperti mereka. Kemudian mereka jalan, latihan, dia kawal betul oleh timnya dia, sampai busnya dicek. Kemudian sampai lapangan, dia screening betul, ditutup lapangan itu. Tempat latihan? Dia tidak boleh ada yang lihat bagaimana dia sedang latihan. Berarti luar biasa kan? Iya, iya, iya. Dia tidak ingin taktik strateginya termonitor oleh lawan. Kita kesulitan untuk masuk. Kita bisa, karena memang personenya tidak banyak. Mereka mungkin ada 30-40 lah kalau kita cukup. Mungkin ya, makanan pun kita lewat, nah boleh sama dia. Seperti tempat duduknya bersebelanja, makannya dijaga sama dia. Sementara kita masih bebas ya? Iya, kan kita belum. Iya, sekarang saya minta tadi pengalaman ya. Karena memang kalau saya tidak kesana mungkin tidak tahu. Belum nanti mungkin pemainnya siapa tahu akan oknum lah mungkin. Akan macam-macam kan sudah dimonitor. Mereka gerakannya terbatas. Konon kabarnya CCTV-nya, kerjasama dan petugas keamanan dikonek ke ruangan command center dia, termonitor. Jadi, malam yang keluar siapa. Itu yang Vietnam ya? Iya, kita akan melakukan itu. Dan kita bisa. Karena kita punya atas pertahanan di setiap kota di seluruh dunia, atas kepolisian, kita bisa punya jaringan sana. Nah, itu gagasan kami dan sudah kami laporkan kepimpinan tadi ke Satgas. Ya, terserah siapa nanti pihak kepolisian, mau dari intelijen, mau apa, gitu. Jadi, bisa memonitor nanti, gitu. Termasuk mungkin kalau ada perangkat keamanan, kelompok-kelompok Bandar kan mikir juga, gitu. Karena bisa terlihatlah di satu hotel ada orang keluar masuk yang seperti tidak biasa, petugas keamanan tahu. Satpang-satpang pun tahu. Jadi, mungkin itu saya lakukan nanti. Mudah-mudahan nanti Pak Kapolri akan bisa memberitahkan anak buahnya untuk bisa mendampingi kami. Nanti mulai di Thailand tanggal 26, kemudian nanti juga di Bali lawan Arab ya rencananya. Jadi, itu langkah-langkah terobosan saya di luar strategi. Oh, jadi nanti lawan Uni Ameri Arab di Bali ya? Di Bali. Di Iwanyadipta ya? Di Iwanyadipta, ya betul. Bukan di Gwora Bungkarno, bukan ya? Bukan, Iwanyadipta di Bali ya. Jadi, itu mulai mau dipraktekan langsung? Ya, kita coba. Tadi karena Pak Hendro, saya bilang nanti silahkan melapor Kapolri, kami minta perangkatnya nanti. Berapa orang ada kerjasama, mungkin duluan ke sana berangkat, sebagai tim advance gitu. Harus hadir negara. Negara harus hadir. Dan memang itu program dari Pak Presiden kita, negara harus hadir kan? Ya, betul. Negara harus hadir termasuk hadir dalam menyelamatkan sebab bola. Betul, sebab bola. Ya, kita menjaga saja. Ya, kalau nanti sudah ada niat, kalau sudah diprotek, kan nggak jadi. Kejahatan itu kan ada pertemuan niat dan kesempatan. Kalau niat ada, kesempatan tidak ada, tidak jadi. Kalau kesempatan ada, niat ada nggak jadi. Kalau dijaga kan kesempatannya hilang. Mungkin niatnya diurungkan juga gitu. Ya, ya. Itu terkait dengan tadi mafia dan seterusnya. Kalau tahun depan kan ada hajatan besar, yang ini juga jadi concern negara, rakyat. Piala Dunia U20 di Indonesia. Sejauh ini persiapannya sudah seperti apa? Perlu kami sampaikan, ini kembali kami rasa hormat kepada Pak Presiden ya. Beliau menulis surat kepada Presiden Viva berkaitan kita menjadi tuan rumah. Bukan tidak ada yang mau, tidak mau-mau. Banyak negara yang ingin juga gitu. Tapi ada jaminan dari Presiden kita, kalau nggak salah beberapa menteri terkait Kapolri tanah tangan gitu. Ya, artinya jaminan kepala negara untuk menjamin bahwa kita siap menyenggalkan World Cup tahun 2021. Itu luar biasa. Selain memang dari teman-teman PSSI dulu ada komunikasi dengan Viva, kemudian kita lobby juga dengan negara-negara pesaing lainnya. Saya melihat persiapan kita Alhamdulillah sudah cukup mengarah ke apa yang diinginkan oleh BIPA meskipun belum maksimal. Ada 10 nominasi wilayah menjadi venue World Cup. Nambah satu, yaitu Pekanbaru. Kenapa nambah? Karena Pekanbaru atau Raya Trio menulis surat kepada kami dan pemerintah. Tapi tidak salahnya kita untuk melihat juga persiapan stadion di sana. Tadinya kan hanya 10 itu Palembang, Jaka Baring, kemudian GBK, Wungkarno, kemudian Pakansari, Kemudian Patriot, Bekasi, Wibamukti, Cikarang, Upaten, Jalakarupat, Bandung, kemudian Mandala Kerida, Jogja, kemudian Manahan, Solo, kemudian Gorobungkarno, Surabaya, dan Iwayandipta di Bali. Sekarang tambah 11. Tapi kami akan menulis surat ke pipa ada tambahan. Nah, dari sekian venue, saya sudah secara formal, secara informal sudah tahu semua. Tapi secara formal kemarin saya jalan mulai dari Bandung. Saya ingin tahu kesiapan, persiapan venue-nya dengan kesirusan kepala daerah. Karena penting. Karena nanti kan dia yang akan menggerakkan kompartemen atau stakeholder yang ada, termasuk mungkin atensi pembangunan awal. Kemudian juga saya ke Yogyakarta, kemudian ke Solo, ke Surabaya, ke Kanbaru, dan Palembang. Kalau bekan syari sering saya lihat juga, juga mukti latihannya anak-anak. Bekasi sering, mungkin nanti saya akan ke Bali. Bali juga sudah lihat. Karena pertandingan lawan Iran, saya datang juga. Nah, dari sekian venue, untuk stadion utama, hampir tarat-tarat sudah tinggal sedikit saja perbaikannya. Artinya standarnya sudah hampir ya, tapi ada mungkin yakusi yang belum ada, ada tempat ganti pakaian yang harus empat, stik itu harus ada juga. Tapi yang jadi permasalah adalah lapangan-lapangan latihan. Itu dari satu lapangan utama, venue besar, lima lapangan latihan, empat untuk pemain, satu untuk wasit. Itu yang sedang kita geber, supaya itu bisa dibangun atau direvitalisasi. Lapangan latihan pun standarnya juga harus? Standar FIFA. Standar FIFA? FIFA semua, iya. Standar FIFA, jadi tidak bisa main-main juga? Iya, tidak bisa sembarangan lapangan begitu, harus standar FIFA. Nah, sekarang kita melihat bahwa beberapa daerah kan ada yang ya suara-suara kecil lah, riak-riak kecil misalnya, agak kurang happy dengan misalnya ditunjuk sebagai venue misalnya. Ada beberapa kelompok orang yang gara-gara stadion saya dipakai, maka klub saya tidak bisa bermain di situ. Terhadap yang riak-riak begini gimana? Saya rasa kemarin sudah dikomunikasikan kan, ini kan kepentingan besar ya, saya pikir kan tidak sepanjang hari dipakai nanti, hanya sebulan lah itu. Memang ada persiapan yang harus kan nanti ini menjadi monumental, menjadi catatan segarah bahwa stadion tersebut pernah dipakai World Cup, pernah dipakai Piala Dunia, kapan lagi kita belum tahu kapan ketempatan Piala Dunia ini. Karena rebutan orang dari ratusan negara rebutan sekali untuk menjadi ketempatan Piala Dunia. Dan kalau tidak salah ini menjadi sepakatan antara kepala daerah dengan supporter tersebut. Kami sudah ketemu kemarin dengan kepala daerahnya ya. Apa untungnya sih sebetulnya ketempatan? Waduh luar biasa. Terutama bagi sifat bola kita. Waduh luar biasa. Untungnya pertama yang jelas pasti itu merupakan jaduh suatu peninggalan sejarah lah, heretics ya nantinya. Kemudian monumental, kemudian juga menyemarakan wilayah tersebut yang tadinya tidak tahu, dunia jadi tahu. Ya kalau Bali orang sudah tahu semua. Tapi kalau nanti ditempatkan dikatakan di Palembang gitu, wah tamatau Palembang. Al-Palembang kemarin sudah Asian Games lah. Katakan di Solo gitu kan. Wah itu dalam pangsa pariwisata juga akan menarik, tertarik kepada Solo. Karena itu kan kemana-mana. Belum nanti semua akan berada di kota itu. Masih-masih 4 klub ya kan 24 ya. Belum yang nonton. Belum nanti dari belahan dunia juga akan hadir di situ. Luar biasa saya pikir. Kalau lagi itu pas sepak bola sama. U20 kan lumayan bergensi juga. Iya bergensi U20. Lumayan-rumayan dunia ini. Iya kan luar biasa lah. Ya kemarin aja Asian Games begitu meganya spektaklur ya. Ini piala dunia loh. Iya, iya, iya. Nah. Pemain-pemain kelas dunia semua gitu. Bagi tim kita? Oh jelas lah itu pengalaman nanti. Pengalaman. Bisa bertanding dengan kelas dunia loh. Suatu hal yang menjadi pengalaman bagus sekali begitu. Bisa belajar juga kita. Iya. Bisa ketemu juga. Belum itu bisa ketemu kita. Katakan nanti kita lawan Jerman lah. Kapan kita ketemu Jerman? Katakan kabak-kabak penyisian pertama kan bisa aja. Atau ketemu siapa gitu. Iya. Luar biasa ya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa sehingga tidak ada alasan bagi publik untuk tidak bisa menerima ini. Ya saya pikir begitulah. Mungkin kan tidak semuanya ya. Ada sekolah-sekolah kecil lah sebetulnya. Dan tidak semua venue juga hanya satu venue aja. Ya sayang kan kalau nanti seandainya itu masih menjadi gejolak kita pindahkan tempat lain kan sayang Beno itu. Tapi saya pikir insya Allah sudah selesai itu ya. Insya Allah sudah selesai. Pak Iriwan, Pak Iwan Bule ini kan sangat antusias sekali kalau sekarang bicara sepak bola. Di kesempatan pertama Newsmaker waktu itu saya tanya. Waktu menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat. Pernah mimpi jadi penjabat Gubernur Jawa Barat. Jawabannya ketika saya sedang naik sepeda saya selalu lihat rumah dinas. Gubernur Jawa Barat akhirnya saya tempati rumah dinas itu. Ketua PEMPSS ini dulu pernah punya jejak apa? Kalau tiba-tiba kalau begitu nyantrol ke sini siapa tahu punya. Akhirnya bicara bola jadi saya masih ingat. Dulu saya tahun 73 pemain junior di salah satu klub di Bandung. Jadi saya cukup senang bola. Dulu Persib Junior ya. Persib Junior? Tahun 73? 73 masih SD kelas 6 ya. Menjalankan SMP gitu. Dan saya tiap pertandingan pasti saya nonton di Sadion Sliwangi itu ya. Jadi embryo bola sudah ada. Cuma ke sini kan tidak terus meneruskan kesibukan. Pernah kecil posisinya? Back. Back? Pernah keeper sesaat tapi akhirnya saya back. Karena back pertahanan ya. Kita depend. Jadi memang ada historis juga lah gitu ya. Ternyata sekarang bisa jadi ketua tuh ya mungkin dari bawah itu ada historis. Ternyata pernah ingin jadi pemain sepak bola profesional. Ternyata pernah mimpi juga ya? Tapi setelah jadi pemain junior. Tapi mungkin kesini saya berubah karena saya berkeinginan masuk ke Akabri itu mungkin kan. Kalau terus mungkin saya bisa jadi kan gitu. Jadi pemain ya? Barangkali udah jadi pemain profesional di beberapa kali ya? Gue pelatih sekarang pelatih mungkin. Oh pelatih. Sekarang udah jadi pelatih udah tua kan? Oh iya iya. Udah jadi pelatih. Nah tadi ngomong soal pelatih. Nah pelatih ini kan sekarang sudah digeber nih. Kan kemarin sudah ada tugas baru. Pak Indra Safri, coach Indra Safri sekarang ditugaskan sebagai? Direktur teknik. Direktur teknik. Itu alasannya apa sebetulnya? Kami butuh orang yang masih enerjik. Yang mempunyai kemampuan hampir mirip dengan Pak Danur ya. Ya iya iya. Tapi tetap Pak Coach Danur menjadi konsultan dari Direktur teknik. Kami butuh orang yang siap mobilitas tinggi. Coach Danur sudah cukup sepuh tapi ilmunya bagus. Sehingga gak ada orang lain yang mempunyai lisensi bisa ditaruh di situ. Jadi karena pelatih sudah cukup. Saya pikir Coach Danur, saya kewalahan juga kemarin. Seperti waktu kita hire Sinti Yong, assessment di Malaysia. Waktu itu Coach Danur tidak bisa ikut hadir. Karena alasan satu alasan, kami ditanyakan oleh publik. Kenapa bagian teknik tidak ada? Pak Iwan ngerti dari mana teknik? Kalau ada orang teknik kan kita bisa diskusi. Dan banyak sekali beliau rajin memberikan lapor informasi waktu masih ikut dan sekarang. Programnya bagus sekali gitu ya. Program-programnya sehingga apa yang perlu dijalankan oleh Coach Danur akan dijalankan oleh Pak Indra Sapri. Kami perlu nanti jalan-jalan, waktu liga ini jalan kami perlu melihat. Sinti Yong kan perlu pendampingan bagaimana menilai satu pemain ini. Selain mungkin secara kasat mata kami nilai. Tapi ada teknik-teknik yang Coach Danur lebih punya kan gitu. Karena memang dia lisensinya itu gitu. Jadi kami butuh yang bersama-sama. Sama Coach Indra ya? Eh maaf Coach Indra, kalau Coach Danur sendiri kan usianya cukup 10, gerakan juga sudah terbatas. Tapi tetap ilmu kita pakai. Beliau ada di konsultan dari teknik itu. Tapi direktur tekniknya Coach Indra ya? Iya, hari-hari Coach Indra yang melakukannya. Dan dia langsung muter itu. Programnya sudah ada, rencana kami nanti kalau bisa saya jalan ke acara liga-liga yang sedang main. Kita satu bisa melihat gitu. Nanti Coach Sinti Yong juga kita bagi, kita melihat pemain. Karena Coach Indra Sapi ngerti juga keinginan Sinti Yong kayak gimana. Kan sempat bergabung satu setengah bulan. Berapa bulan ya? Satu setengah bulan. Iya, satu setengah bulan. Tapi yang bersangkutan fine-fine aja kan? Senang di awal-awal dengan saya kan. Karena saya cukup baik hubungan emosional. Kemarin di Filipina itu luar biasa. Selama 21 hari saya diskusi. Ya ini silakan tanya sama yang bersangkutan. Bagaimana komentar tentang saya silakan ya tanya. Dan modul untuk Direktur Teknik beliau sudah bikin ya Pak? Di situ ada Coach Danur yang memang deket lah apa namanya matching lah sama dia. Tapi memang lebih senior. Di situlah kearifan kewaisannya Coach Indra hormat sekali dia. Saya mau di situ asal Coach Danur masih ada. Kita gak ada masalah saya senang aja. Kan makin banyak yang membedai makin siap kita untuk melangkah masalah teknik khususnya ya gitu. Nah ini visi jangka panjang ini terakhir nih Pak Iwan. Visi-visi jangka panjang PSSI. Ini kan beberapa sosok sebelumnya juga sudah mulai merintis. Sebetulnya target jangka panjang kita 5 tahun ke depan itu apa? Ya yang pertama kan makanya kami meng-hire pelatih Sintiong ya. Ya. Di secara 4 tahun. Ya insya Allah dalam masa 4 tahun ke depan kita akan meraih masa keemasan kita. Karena pemain kita kan dari sekarang 19, 22, 23 itu cukup bagus ya. Oke ini yang dinaikkan ya. Dari 16 pun sudah kelihatan. Jadi ada pasenya. Memang sepak bola tidak bisa seperti membalikkan lapak tangan. Itu harus betul-betul ada pasenya mengarah ke sana. Nah kami ingin kami kuasai ASEAN dulu ya. ASEAN lah ya. ASEAN tuh kawasan ASEAN sebelah negara itu kan. Ya betul. Jadi Pak kita terkuat sekarang kan Vietnam, Thailand. Thailand. Kalau mungkin ada di bawahnya ada Malaysia, ada Filipina, ada Singapura ya. Ya. Nah itu kita ingin kuasai. Minimal tahun depan tuh SEA Games kita ingin juara. Tahun depan ya. Tahun depan 2021 ada SEA Games di Vietnam kita akan bales. Kita akan bertekad akan bales Vietnam. Sama dengan seluruh kekuatan pemain kita dan tim pelatih dan tim teknik. Kita akan kerahkan ya. Stepnya begitu ya. Ya. Nanti berikutnya tentunya di tingkat Asia kita mesti bunyi. Kita masih ranking 40-an sekian tingkat Asia. Asia ya. Secara FIFA 173. Nah ini ada target. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan kita ada di 5 besar tingkat Asia. Ubran sekali dong. 40 ke 5. Wah ya. Antara, apa? 40 ke 5 kan kalau di Asia. Kan dari sekarang kita hitungnya. Beda dengan ini kan. Ini tahun depan. Ini kan 5 tahun ke depan. Ya, ya. Tentunya pemain-pemain kita ini sudah yang bagus-bagus kita giring terus sampai senior kan gitu. Belum pemain kita ada di Garuda Select sana. Garuda Select sana yang cukup bagus. Masih rahasia ini ada 7 orang. Kita akan masukkan. Itu kan namanya mimpi kita. Manusia kan harus ada mimpi. Kalau nggak ada mimpi kan nggak ada kita rencana apa namanya ke depan. Ada mimpi pun belum terlaksana paling nggak ada mimpi kan. Jadi Garuda Select itu juga ada kaitannya kan dengan program PSSI ya? Ada, ada. Boleh dimonitori cukup bagus. Kami akan berangkat nanti setelah waktunya ada. Jadi itu mimpi kami. Ya minima ada di 10 besar sudah bagus sekali gitu ya. Tapi bukan hal tidak mungkin. Kemarin sebutnya kita U22 bisa mengalahkan Iran sampai peringkat 80. Itu main betul loh. Ya kenapa berikutnya tidak bisa. Apalagi sudah terprogram gitu ya. Konsisten. Nanti ya gizi kita, kemudian visi kita kita tingkatkan. Kemudian juga mental kita tingkatkan lagi. Karena ditenggarai beberapa item itu yang masih harus ditingkatkan oleh apalagi Sinti Yong. Secara teknik sebetulnya kita juga nggak kalah ya? Fast speed. Speed untuk kecepatan dia luar biasa ya. Kelincahan kecepatan. Tapi mungkin teknik perlu ditingkatkan. Visi kita cukup pedodoran. Nanti bisa dilihat beberapa pertandingan menit ke 60 kita biasa ada cukup menurun ya. Mas-masan gitu ya? Ya itu ada caranya untuk meningkatkan gitu. Nah kita akan lihat nanti di pertandingan melawan Thailand. Thailand mudah-mudahan. Meskipun waktunya kita tidak boleh pesimis ya. Masih pun waktunya cukup pendek ya. Tapi kita coba karena memang kemarin uji coba tim senior kita kalah ya di dalam persita. Saya pertama nanya, Sinti apa target Anda uji coba ini? Saya bilang berapa ada menang? Kita tidak lihat menang kalah. Terus ngapain Anda bertanding? Kita ingin lihat kesiapan pertama fisik dia. Ada tidak peningkatan. Kedua bagaimana mental dia. Kenapa memang mentalnya? Saya laporkan bahwa pemain dalam keadaan lelah. Berarti mental pun cukup capek ya. Sudah lelah pasti mental pun berpengaruh. Tapi kenapa dimainkan? Justru dia yang melihat bagaimana dalam keadaan begitu lelah dimainkan bagaimana dia. Bisa nerima instruksi saya atau tidak. Bagaimana mentalnya masih ternyata menurut Sin mentalnya sudah mulai meningkat. Fisiknya sudah mulai meningkat. Dan masih ada 30% yang perlu ditingkatkan. Belum punya alat yang bisa memang meningkatkan. Ya betul. Kemarin dari Korea itu. Yang untuk mendeteksi itu yang ditaruh di tubuh ya. Ya kita harus optimis ya. Mohon dukungan dari seluruh stakeholder, masyarakat. Pencinta sepak bola melihat Indonesia. Mari kita dukung semoga pemain kita, tim nasi kita bisa berjaya ya. Amin. Terima kasih Pak Iwan Bule atas waktunya. Jadi semoga tidak capek-capek. Terus kita tanya gitu. Dan ini demi perbaikan sepak bola kita. Akan kita lihat seberapa besar profesionalitas kita nanti di Liga 1 maupun di Liga-Liga yang lainnya. Liga 2, Liga Nusantara dan seterusnya. Juga tentang kiprah PSSI. Apakah ada peningkatan atau seperti apa. Nanti kita akan lihat dan mudah-mudahan di 5 tahun yang akan datang kita akan menjadi macan Asia. Amin. Salah satu dari 5 macan Asia. Nah, jangan lupa terus like, subscribe, kemudian juga ketuk loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaik dari kami. Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Abdul Kuhar mohon pamit. Sampai jumpa pada acara Newsmaker Medcom.id pekan-pekan berikutnya. Bye.